Gelar juara udah kita kantongi, musim pun udah mau selesai. Tapi kita malah lupa perpanjang kontrak kapten kita Van Der Merle yang udah tinggal 3 bulan lagi. Syukur-syukur Doi belum disikat sama klub lain. Meskipun darada tua, tapi peran Van Der Merle di Jong Indo cukup penting juga nih guys. Jadi langsung aja kita coba perpanjang kontraknya. Menariknya di perpanjangan kontrak ini kapten kita cukup lapang dada nih guys. Dengan menurunkan rolnya dari krusial menjadi important. Mungkin Doi juga sadar usianya udah gak muda lagi, ditambah lagi musim depan di EFL League One musuh kita pasti lebih berat lagi. Yaudah, dengan senang hati kita terima. Dengan usianya yang udah menginjak 33 tahun, Shin Tae-yung pun menawarkan opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Tapi mengejutkannya, dia malah gak mau perpanjang kontrak guys. Mungkin kapten kita cuma mau merubah rolnya menjadi important sampai musim berakhir. Tapi kayaknya Shin Tae-yung masih butuh banget jasa Van Der Merle. Akhirnya kita coba nego minimal 1 tahun lagi deh di Jong Indo menemani kita di EFL League One. Untungnya Doi langsung setuju tuh guys. Untuk rilis klaus juga karena udah tua tentunya gak perlu kita kasih. Langsung aja kita bahas gajinya guys. Karena Doi udah mau diperpanjang kontrak minimal 1 tahun, kita coba naikin aja gajinya dari 7 ribu ke 10 ribu guys di tahun terakhirnya di Jong Indo. Ya hitung-hitung tanda terima kasih lah guys, karena selama ini udah menjadi kapten di Jong Indo. Dan deal pun tercapai. Van Der Merle resmi akan menemani Jong Indo musim depan di EFL League One. Wah mudah-mudahan aja deh, Elkan Bagot dan juga center back lainnya musim depan juga udah mau join sama Jong Indo nih guys. By the way, ternyata kerjaan Sinteyung di kantor hari ini gak selesai di situ aja. Namun yang ini beda lagi. Mungkin karena Doi tau Van Der Merle abis naik gaji, sadar perannya sangat penting bagi Jong Indo, Louis Bryan juga ikutan minta naik gaji. Padahal kalau kita lihat kontraknya masih 2 tahun lagi tuh guys. Tapi masalahnya saat ini justru Bryan menjadi pemain dengan nilai jual tertinggi di Jong Indo saat ini, seharga 10.500.000 sponsor link. Selain itu, dengan usia yang baru menginjakan 17 tahun aja, Louis Bryan udah menjadi pemain dengan rating kedua tertinggi di squad. Jadi kayaknya gak mungkin di permintaan pernaikan gajinya ditolak sama Sinteyung. Sayang banget soalnya kalau kita sampai kehilangan potensi dari Louis Bryan. Bersama agentnya, Louis Bryan pun langsung dipanggil ke kantor Sinteyung pada hari itu juga. Dan hal yang pertama diminta oleh Louis Bryan adalah role krusial. Mungkin jaga-jaga kalau kedepannya Sinteyung mau ngerekrut pemain keturunan Indonesia. Yaudah, gak apa-apa. Langsung kita terima aja guys. Tapi sebagai gantinya, Sinteyung langsung mau mengikat kontrak Bryan dengan durasi yang sangat panjang, yakni 5 tahun. Soalnya kayak yang tadi gue bilang guys, sayang banget kalau sampai kita kehilangan potensi dari Louis Bryan. Tapi alih-alih menyetujui perpanjangan kontrak selama 5 tahun, Louis Bryan justru menolak adanya perpanjangan kontrak. Doi kayaknya cuma bener-bener mau naik gaji aja nih guys. Tapi enak banget kalau kayak gitu. Sinteyung pun kembali menawarkan kontrak yang sama seperti Thunder Merrill, yakni 1 tahun. Jadi setidaknya kita bisa nambah durasi kontrak Bryan yang tinggal 2 tahun menjadi 3 tahun. Dan untungnya Doi pun setuju tuh guys untuk diperpanjang 1 tahun. Dan untungnya lagi, permintaan kenaikan gaji yang diminta ternyata gak tinggi-tinggi banget guys. Dia cuma minta gajinya dinaikin 2 kali lipat dari 1.500 ponseling per minggu menjadi 3.000 ponseling per minggu. Yailah, kirain bakalan minta 10.000 juga ke Thunder Merrill. Yaudah lah, langsung kita terima aja. By the way, kurang afdol kayaknya kalau gak ada pertandingan nih guys. Makanya kita skip dulu satu pertandingan, di mana sang juara Liga Jong Indo kayaknya tetap tancap gas tuh guys. Dengan membantai Hartlepool di kandang mereka sendiri dengan skor 3-8. Manfield Town pun kayaknya udah nyerah tuh guys ngejar Jong Indo. Sampai-sampai peringkatnya harus disusul oleh Doncaster. By the way, ada yang menarik setelah pertandingan nih guys. Di mana untuk kesekian kalinya, Osterwalde protes lagi sama Sinteyung karena gak dimainin. Dan lagi-lagi Doi sampai nge-expose ke media guys. Asli deh, ini pemain kerjanya protes mulu nih guys. Di saat Louis Bryant mengirimkan email kepada Sinteyung untuk berterima kasih karena kenaikan gajinya dikabulkan, Osterwalde juga mengirimkan email kepada Sinteyung dengan nada mengancam. Yaitu, karena dirinya merasa kurang mendapatkan waktu bermain dari Sinteyung. Karena kalau kita lihat, posisi baik kiri memang menjadi posisi yang paling panas guys. Karena diisi oleh 3 pemain keturunan Indonesia. Di mana Osterwalde dan juga Calvin Verdong mendapatkan role yang sama ya, ini krusial. Tapi kalau kita coba bandingkan nih, padahal Osterwalde saat ini menjadi baik kiri yang paling banyak dimainkan dengan 43 pertandingan. Berarti memang bocahnya aja nih guys yang tukang protes. Sinteyung! Sinteyung! Sinteyung!